Halo sahabat revan dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Kali ini revan dapat pekerjaan pengeboran air dan lokasi pengeboran airnya di belakang gedung Ya sahabat semua kita lanjut saja pengerjaannya ya Sima sampai habis jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham untuk pengeboran airnya ya kawan Oke kita lanjut saja kawan Terima kasih telah menonton 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 lagi kawanku kali ini pengeboran sudah cukup dan dirasakan sudah mendapatkan sumber air dengan kedalaman 15 meter setengah jadi kali ini kita prosesnya nyabut pipa bor atau pipa setangbor dengan jumlah totalnya 5 batang pipa bornya atau pipa besinya jadi 5 kali 3 meter ya kawannya jadi jumlahnya 15 meter dengan tambahan mata bor dan sok gerat lainnya sekitar setengah meter jadi kedalaman sumber bor ini hanyalah 15 meter setengah kita menggunakan mata bor dengan diameter 3 in setengah ya kawan untuk proses selanjutnya kita siapkan pipa casingnya ya kawan ya pipa casing 2 in jadi sebelum kita masukkan pipa casing kita berikan berikan saringan atau gergajian seperti ini atau bisa dibilang dengan screen jadi fungsi dari screen ini adalah untuk saringan untuk saringan air supaya air bisa masuk melalui screen seperti ini untuk selanjutnya proses pemasangan pipa casingnya kawan ya jadi memasukkan pipa casing ini mulai dari pipa yang kita screen atau kita gesek gergajian seperti tadi oke kawan sampai disini dulu videonya karena terlalu panjang jangan lupa simak video kelanjutannya untuk melihat hasilnya ya kawan ya hasil air akhirnya oke terima kasih kawan jangan lupa simak video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati